Intro Kali ini kita akan membahas soal transformasi geometri dengan diketahui titik A min 3,7 dan yang ditanyakan adalah bayangan A bila dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y dan dirotasikan 180 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap pusat 0,0 sekarang kita jawab dulu nah ini berarti 2 kali penyelesaian ya jadi pertama A itu kita selesaikan dicerminkan dulu supaya dapat A aksen kemudian A aksennya dirotasi sehingga dapat A double aksen nah untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan min Y nah ini akan menghasilkan bayangannya misal ada titik koordinat P X,Y kita cerminkan X sama dengan min Y didapatkan P aksennya itu min Y, min X nah berarti ini akan menghasilkan A itu min 3,7 dicerminkan X sama dengan min Y A aksennya itu min 7,3 nah setelah dicerminkan baru kita rotasikan rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam itu misalkan ada titik P X,Y dia akan menjadi P aksennya min X, min Y sehingga di soal ini A aksennya kan min 7,3 jadi kalau dirotasikan 180 derajat berlawanan arah menjadi A double aksen 7, min 3 jadi bayangan A bila dicerminkan terhadap garis X sama dengan min Y dan dirotasikan 180 derajat berlawanan arah jarum jam akan menghasilkan bayangan A double aksen dengan koordinatnya 7, min 3 oke saya bertemu di soal berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati